jumpa lagi dengan saya disini di channel youtube mini mini moto nah hari ini kita ada pesanan mini trail HSX 110cc 4 tak manual dengan wheelset 1214 dan ini sudah menggunakan kopling tangan ya kopling tangan jadi ini bisa dipakai untuk anak-anak belajar GTX belajar motocross tenaganya luar biasa karena udah 110cc dan ini memiliki rangka atau prem suspensi yang cukup kuat jadi sehingga kalau misalkan dipakai untuk remaja pun ini oke enggak ada masalah dan ini dipesan oleh salah satu customer saya yang ada di Ambon Maluku dan dipesan langsung tadi pagi dan ini kita akan kirimkan masih dalam box ya masih dalam box dan nanti setelah di sampai di Ambon tahun di Maluku ini perakitannya mudah tinggal sekitar 30% yang harus dipasang lagi itu nanti selebor depan roda depan terus nanti pasang setang pasang setang terus pasang apa namanya handguard dan serta menyambungkan kabel di sini ada kabel nanti soket-soket yang disambungkan ke lampu dan juga nanti pasang bau suspensi belakang yang disini setelah nanti dipasang dirakit untuk rantai tinggal disetting ulang supaya tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kenor seperti itu ya dan setelah itu pasang kabel aki yang ada di bawah jok akinya diisi dulu nanti untuk air akinya dan setelah itu bisa untuk dites nah teman-teman jadi ini akan kita kirimkan ke Ambon Maluku supaya ongkosnya agak murah tidak terlalu mahal karena kalau udah dirakit dan masih dalam box itu beda ya ongkos kirimnya beda sedikit lebih murah yang ini Oke kita kirimkan ini ke Bapak Marshal di Ambon Maluku nanti menggunakan ekspedisi ke Indah Cargo Oke kita langsung berangkatkan ke Indah Cargo guys Hai jelas baik-baik ha 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 Oke kita langsung sekarang berangkat ke Indah Cargo ini sekalian kita sambil jalan ke ekspedisi Indah Cargo ini kebetulan kan yang bisa ter-cover ke daerah alamat ini ini pakai Indah Cargo kalau kemarin saya tanya JNT Cargo belum ter-cover jadi ini sekalian kita sambil jalan kita kasih tips ya buat para penonton semua yang mau belanja online kemungkinan yang belum pernah belanja itu agak khawatir juga ya karena sekarang maraknya banyak penipuan di media sosial terutama di Facebook tuh yang banyak penipuan-penipuan dan Instagram nah saya kasih tahu tips supaya terhintar dari penipuan itu satu lakukan video call video call cek barang dulu lihat barang dulu lihat tokonya lihat orangnya dan dengan video call itu bisa mengidentifikasi apakah penjualnya itu penjual beneran asli atau penjual atau pedagangnya itu tipu-tipu kalau misalkan pedagang atau penjual yang tipu-tipu biasanya diajak video call itu nggak akan mau nggak akan mau bertatap muka ya nggak akan mau memperlihatkan wajah dia hanya mengirimkan foto dan video seperti itu jadi lakukan video video call itu syarat mutlak nomor satu itu terpercaya jadi bisa lihat tokonya lihat barangnya lihat orangnya pedagangnya gitu karena kalau misalkan kita dikirimin foto dan video itu bisa aja foto dan video milik toko orang lain dicuri ya dari media sosial seperti itu ya jadi harap berhati-hati jadi harus lakukan video call jangan tergiur harga murah dan nanti resinya dicek juga nomor resinya itu di tracking bisa terdeteksi atau nggak ya itu aja sih dari saya tipsnya untuk para penonton semua kita lanjut ke Indah Kargo ya oke ya kita sekarang sudah sampai Indah Kargo kita langsung masukkan Indah Kargo buat kirim ke Ambon ke Maluku yo 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 supong Om ya Dravent stud Rom-hau Rat om Oh ya masuk ke dalamnya set 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 Biden hai hai Sip Nah kenwayatul oke Nah kita sudah sampai di Indah Cargo Tinggal nanti kita mintain resinya ya Buat Bapak Marshal di Ambon, Maluku HSX 110 yang masih dalam box Nah ini resinya sudah ada Dan kita tinggal Lakukan pembayaran Nanti resinya saya kirimkan Pia WhatsApp ya ke Bapak Marshal Terima kasih semuanya yang sudah nonton Sampai jumpa di next video